Wapres Yusuf Kala meminta KPK untuk berhati-hati dan bertindak objektif dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kekalahan KPK ketiga kalinya di peradilan menjadi bukti bahwa KPK perlu belajar untuk berhati-hati. Wapres menambahkan bahwa ternyata lembaga peradilan telah menjadi semacam pengawas bagi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Wapres menilai hal itu sebagai langkah yang tepat. Pasalnya selama ini KPK tidak memiliki dewan pengawas sehingga akhirnya diawasi oleh hukum itu sendiri. Sementara terkait hasil peradilan Hadi Purnomo Yusuf Kala menilai hal itu menjadi pelajaran berharga bagi KPK agar bertindak benar dan berhati-hati. Tentu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang tidak. Tapi itu juga positif, artinya positifnya KPK sekarang harus betul-betul hati-hati dan objektif. Jangan seperti zaman dulu, main tembak aja kadang-kadang. Bukan lebih tumpul, akan menjadi pelajaran agar hati-hati betul-betul objektif dan bekerja sesuai dengan hukum agar jadi ada yang selama ini kan KPK tidak ada yang mengawasinya. Ternyata hukum juga bisa mengawasi pelaksana hukumnya. Terima kasih sudah menonton!